Kebergebira, untuk bapak ibu pensiunan maupun penerima pensiun, kali ini Jokowi resmi terbitkan aturan baru gaji K13, PNS ataupun pensiunan yang berisi 5 pendapatan. Apa saja 5 pendapatan yang akan masuk ke dalam gaji K13 tahun 2024 yang akan dicairkan? Nah, Presiden Jokowi baru-baru ini resmi menerbitkan aturan pencairan THR dan gaji K13 PNS pada tahun 2024 ini. Yang mana untuk THR bisa dikatakan hampir 100% bapak ibu pensiunan maupun penerima pensiunan sudah menerimanya. Sedangkan untuk THR bagi PNS masih di dalam proses, ada yang sudah menerima, ada yang belum, tapi per 1 April 2024 ini berdasarkan informasi terbaru bahwa untuk PNS belum mencapai 50% untuk pencairannya. Ada pun gaji K13 ini terbentuk melalui peratur pemerintah nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian THR dan gaji K13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Jadi aturan antara THR dan gaji K13 ini menyatu ya. Aturan salah satunya mengatur mengenai besaran gaji K13. Dalam pasal 5 PP tersebut, Jokowi mengatur gaji K13 PNS pembayarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara bagi PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non-pegawai aparatul sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik terdiri atas Nah, apa saja? 5 tambahan atau 5 pendapatan yang masuk ke dalam gaji K13 ini kita akan bahas 5 pendapatan tersebut Sebelumnya, untuk besaran sesuai pangkat jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya Nah, untuk yang kita sebutkan di atas Untuk PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non-pegawai aparatul sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik Nah, ada pun komponennya atau 5 pendapatannya adalah Yang pertama adalah Gaji pokok Kemudian pendapatan kedua adalah tunjangan keluarga Pendapatan ketiga adanya tunjangan pangan Pendapatan keempat, tunjangan jabatan atau tunjangan umum Dan pendapatan kelima adanya tunjangan kinerja Oke Nah Sementara untuk gaji K13 yang anggarannya bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi PNS dan P3K terdiri atas Ada pendapatan gaji pokok Yang kedua, pendapatan tunjangan keluarga Ketiga, pendapatan tunjangan pangan Keempat, pendapatan tunjangan jabatan atau tunjangan umum Dan kelima, pendapatan tambahan penghasilan Paling banyak sebesar yang diterima dalam satu bulan bagi insensi pemerintah daerah Yang memberikan tambahan penghasilan Dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah Dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Besarannya sesuai pangkat jabatan Peringkat jabatan atau kelas jabatannya Jadi ada namanya tambahan penghasilan Atau tamsil Kalau di bagian-bagian yang lain Disebut dengan tunjangan kinerja Kalau di daerah itu namanya adanya tambahan penghasilan atau tamsil Sedangkan untuk CPNS THR dan gaji K13 Terdiri atas 80% dari gaji pokok PNS Kemudian yang kedua, pendapatan tunjangan keluarga Ketiga ada pendapatan tunjangan pangan Empat pendapatan tunjangan umum Dan kelima pendapatan tunjangan kinerja Lalu bagaimana dengan pensiunan? Apa saja lima pendapatan yang akan didapatkan oleh pensiunan? Nah, ternyata dari lima tambahan pendapatan Untuk pensiunan ternyata hanya dapat empat tambahan pendapatan Ya, bagaimana untuk komponennya itu sama dengan THR Gaji K13 ini diberikan kepada penerima pensiunan dengan empat pendapatan Sebagai berikut Yang pertama adalah pendapatan dari pensiun pokok Kemudian Ada pendapatan tunjangan keluarga Ketiga ada Pendapatan tunjangan pangan Dan keempat ada pendapatan tambahan penghasilan Gitu ya, tambahan penghasilan Sedangkan untuk pendapatan tunjangan jabatan tidak ada Karena pensiunan sudah tidak aktif lagi dalam bekerja Jadi ada namanya tambahan penghasilan Kalau untuk PNS yang masih bekerja Itu terdapat juga tunjangan kinerja Ya Ada lagi namanya tunjangan jabatan Sedangkan di pensiunan Itu namanya adalah tambahan penghasilan Jadi ada empat pendapatan yang akan diterima oleh pensiunan Di Gaji K13 Menurut aturan baru yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi Pada tahun 2024 ini Itu pendapatan pensiun pokok Pendapatan tunjangan keluarga Pendapatan tunjangan pangan Dan pendapatan tambahan penghasilan Nah itulah informasi terkait dengan Gaji K13 Yang mana rencananya akan dibayarkan Ini menurut KementQ Akan dibayarkan secara penuh Yaitu 100% Yang mana pembayarannya paling cepat Akan dibayarkan pada Juni 2024 mendatang Yang mana pembayarkan menjadi gerai